Intro Hidup sejak era dinosaurus, katak ungu hidung babi justru baru ditemukan pada 2003 Bisa dibilang, dinosaurus merupakan hewan yang pohul Era dinosaurus yang berkembang di periode jurasik dan kretaseus tetap menjadi hal yang menarik untuk dibahas Pada periode kretaseus akhir sekitar 65 juta tahun yang lalu, dinosaurus punah Walaupun dinosaurus telah menghilang, ada banyak spesies dari era dinosaurus yang masih bertahan hidup Contoh yang paling terkenal adalah buaya, hewan perubahan yang hidup sezaman dengan dinosaurus Selain buaya, ada juga spesies yang masih ada sampai zaman sekarang, katak ungu atau nasikabatrasus bupati Sebagai catatan, meskiwan ini hidup pada zaman dinosaurus itu tidak berukuran raksasa Katak ungu berukuran seperti katak pada ungunya Tapi relatif gemuk dan memiliki banyak perbedaan dalam penampilan dari katak lainnya Hal yang terlihat berbeda misalnya, katak ungu pada bagian depannya memiliki hidung seperti babi Katak ungu pertama kali ditemukan di India Barat pada tahun 2003 Awalnya dalam menghadapi katak aneh seperti itu, alibiologi tidak dapat menentukan jenis katak itu Akhirnya melalui penelitian dan analisis, katak ini tidak termasuk penampuan yang diketahui dari 4.800 katak di dunia Di antara 29 keluarga katak, ada jenis katak baru yang merupakan cabang dari jenis katak khusus Yang hidup di era dinosaurus burba yaitu katak yang sezaman dengan dinosaurus Penemuan katak ungu telah membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang Apakah ia disesuaikan dengan evolusi alami seperti ini atau apakah memang seperti ini Katak ungu bisa bertahan dengan bersembunyi di bawah tanah Hal yang juga mengejutkan orang adalah bahwa katak tidak berubah sepanjang waktu Setelah jutaan tahun berubah, katak ungu hampir tidak memiliki perubahan yang signifikan Katak ungu adalah hewan fosil hidup telah ada selama ratusan juta tahun tetapi tidak ditemukan sampai tahun 2003 Karena katak ungu hampir tidak aktif, ia telah hidup di bawah tanah, bersembunyi di kegelapan, hanya di musim hujan gua itu banjir dan kemudian muncul dari tanah Setelah dua minggu, ia bersembunyi di lubang dan menjalani kehidupan yang sembunyi-sembunyi Makanan dari katak ungu terutama memakan berbagai semut, terutama rakyat dan juga menangkap beberapa serangga lainnya Karena tinggal di bawah tanah dalam waktu lama, hidup katak ungu tajam dan memiliki kemampuan menggali lubang Tetapi habitat katak ungu telah rusak parah Katak ungu merupakan spesies yang sangat tangka dan sulit ditemukan Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih